Pemirsa sepanjang pekan ini, tiga perusahaan telah resmi menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun ini, Bursa Efek Indonesia menargetkan minimal 57 perusahaan diharapkan menjadi emiten baru. Pada Rabu pekan ini, perusahaan Platform Digital Jasa Perjalanan Turindo Guide Indonesia menjadi emiten pertama tahun 2020 dari IPO Pigijo mendapatkan dana 12 miliar rupiah. Dana itu akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja demi menggait lebih banyak wisatawan mancanegara. Selang sehari, Bursa Efek Indonesia kembali mendapat emiten baru, yaitu Amar Bank dan Cisadane Sawit Raya. Amar Bank menjadi emiten kedua tahun ini dan emiten perbankan pertama 2020 dengan meraih dana dari IPO Rp209,85 miliar rupiah dengan melepas 15,1 persen saham. Perluasan mitra saat ini kan kami sudah terhubung di sekitar 4.000 mitra seluruh Indonesia yang terdiri dari local experience ya, atau kita sebut dengan paket-paket tour dan sebagainya gitu kan. Nah, kedepanannya kita ingin juga bekerjasama tetap dengan filosofi lokalnya, yaitu, tapi mungkin local transportation, local accommodation, gitu-gitu. Jadi, dengan lebih banyak lagi varian-varian untuk memudahkan wisatawan, apa namanya, menikmati Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saat ini, kalau kita ngeliatin tren pariwisata, yang unik nih di Indonesia adalah, saat ini tuh trennya adalah independent traveler. Jadi, para traveler-traveler mancanegara itu yang kebanyakan millennial senangnya ke Indonesia itu cari-cari sendiri nih, gitu. Itu yang menjadi tren saat ini. Nah, itu yang dijawab oleh Pigijo. Jadi, kalau dia bingung ke Indonesia, udah deh pakai Pigijo aja, gitu ya. Itu yang kemudian kita tangkap trennya. Karena trennya sekarang adalah independent traveler. Kalau traveling tuh, pergi sendiri, gitu. Ini yang tren yang cukup, yang kita lihat cukup menarik ya. Dan itu yang membuat posisi kita jadi unik. Karena kita kuatnya adalah di aktivitinya. Ketika dia udah sampai di Indonesia, aktivitinya, apa nih yang mau dia lakukan, gitu kan. Terutama aktivitas-aktivitas yang explore tentang alam Indonesia, ya. Diving lah, hiking.